Pemerintah Desa Jubung di Kabupaten Jumber, Jawa Timur menciptakan aplikasi pelayanan masyarakat berbasis Android. Layanan masyarakat online itu untuk menghindari kontak fisik dan kerumunan warga di masa pandemi COVID-19. Aplikasi layanan masyarakat berbasis Android itu diberi nama EasyDesk. Aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat mengajukan permohonan surat keterangan tanpa kontak langsung dengan petugas di kantor desa. Aplikasi ini terhubung langsung dengan operator di kantor pemerintah desa. Warga cukup mengisi di kolom aplikasi sesuai dengan pengajuan permohonan surat keterangan yang diinginkan. Seperti surat keterangan tidak mampu, surat keterangan pindah rumah, dan surat kematian. Selain mempermudah masyarakat, aplikasi ini juga untuk menghindari pungutan liar oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Masyarakat bisa mengurus seluruh surat keterangan dengan gratis dan cepat. Layanan online agar supaya masyarakat yang membutuhkan surat apapun di sini, itu tidak lagi datang ke kantor desa. Bisa langsung di rumahnya masing-masing. Seperti itu. Melalui smartphone gitu, Pak? Nah, melalui HP. Jadi, masyarakat sudah sekarang, banyak kita punya HP Android. Nah, HP Android ini bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti ini, Pak. Layanan berbasis Android ini diapresiasi oleh warga karena mudah dan cepat. Hanya 5 menit, warga sudah bisa mengajukan permohonan surat keterangan di aplikasi. Selanjutnya, warga akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa permohonannya sedang diproses dan akan selesai dalam waktu 24 jam. Sebenarnya saya ini punya kesibukan gitu, jadi nggak sempat buat datang ke desa secara langsung. Jadi lebih baik menggunakan aplikasi. Jadi di rumah itu bisa sambil bikin suratnya, besoknya tinggal mampil saja, Pak, ke desa. Jadi, kan termudah. Butuh berapa lama? Biasanya saja satu hari, Pak. Kemarin bikin, sekarang sudah jadi. Gimana ini? Di masa pandemi ada aplikasi seperti ini? Kukup mempermudah saya rasa untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang saat ini banyak kesibukan, mau pekerjaan atau sekolah, jadi nggak sempat buat ngurusin langsung. Saya melalui online. Untuk warga yang tidak mempunyai telepon pintar atau Android, disediakan perangkat aplikasi dengan pendampingan petugas. Sejauh ini, inovasi pelayanan masyarakat berbasis Android PC Dash cukup efektif menekan tingkat tatap muka dan kerumunan warga di kantor desa. Hernawan Mustika, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton!